Bagian tubuh manakah yang menjadi sumber kekuatan supernatural manusia? Sebenarnya setiap manusia itu tercipta dengan potensi supernaturalnya masing-masing Hanya saja tidak semua manusia memiliki kesempatan dalam hidup untuk bisa mengakses dan memberdayakan potensi supernatural ini Padahal sumber dari kekuatan supernatural manusia itu paling banyak ada di otak Lebih tepatnya di pikiran bawah sadar manusia Otak adalah organ di mana manusia menghasilkan pikiran Dan pikiran ini dibagi menjadi tiga jenis Yani pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tak sadar Nah pikiran bawah sadar inilah yang menjadi gudang potensi manusia Termasuk bakat-bakat supernatural dan kemampuan psikis yang jarang disadari manusia Ketika manusia mampu memahami dan memberdayakan pikiran bawah sadarnya sendiri Maka manusia jadi bisa mengeksplorasi potensi dirinya yang luar biasa Dan bahkan bisa membangkitkan kemampuan-kemampuan psikis yang sebelumnya tidak disadari Seperti bisa membaca energi orang lain, bisa telepati, bisa menyembuhkan diri sendiri Bahkan bisa mengalami perjalanan astral atau meraga sukma Dan memang secara psikologi pun 88% kehidupan manusia sebenarnya dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya Manusia ternyata hanya menggunakan 12% dari kapasitas otaknya untuk berpikir secara sadar Sisanya kehidupan manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar sebanyak 88% Dan ini sifatnya autopilot, berjalan sendiri tanpa kita sadari setiap saat Dan tanpa kita sadari pula, pikiran bawah sadar pula yang membentuk kebiasaan, keyakinan, kepribadian, serta cara-cara kita bereaksi terhadap suatu hal Sebenarnya, pikiran manusia bisa dibagi menjadi 3 sub besar Yakni pikiran sadar atau conscious mind, pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran tak sadar atau unconscious mind Pikiran sadar atau conscious mind adalah pikiran yang bisa kita kendalikan dengan sengaja Ini adalah bagian pikiran yang bekerja menggunakan logika dan analitik Ia berfungsi untuk mencari-cari alasan, mengapa ingin melakukan sesuatu, mengidentifikasi sebab akibat, kronologi, dan berurusan dengan memori sementara Dan sifat dari pikiran sadar ini adalah terbatas, umumnya hanya bisa berpikir 1-2 hal sekaligus Paling mentok adalah 7 ide bersamaan Dan pikiran sadar ini berguna untuk mengenali informasi yang masuk dari panca indera, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, dan memutuskan dengan spesifik respon apa yang harus kita keluarkan untuk informasi tersebut Pikiran bawah sadar atau subconscious mind ini berbeda Ia bekerja secara tidak kita sadari atau otomatis, dan biasanya tidak bisa dikendalikan secara sengaja Ini adalah bagian pikiran yang menyimpan memori jangka panjang, mulai dari kita dalam kandungan sampai sekarang, bahkan memori di kehidupan masa lalu atau past life Dan ini adalah tempat menyimpan emosi, keyakinan, tempat intuisi muncul, persepsi, protektif, kreativitas, serta fungsi-fungsi menakjubkan lainnya Pikiran bawah sadar sama sekali tidak memiliki keterbatasan kapasitas Ia menyimpan segala sesuatu yang kita alami tanpa memilah-milah berdasarkan nilai makna dan moralnya Pikiran bawah sadar juga bereaksi otomatis sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan sebelumnya Dan reaksi ini akan muncul melalui reaksi fisik ataupun kebiasaan manusia Jadi kalau ingin memprogram manusia, maka programlah pikiran bawah sadarnya Maka ia akan mengendalikan manusia secara otomatis Karena 88% dari kehidupan manusia digerakkan oleh pikiran bawah sadar Nah program yang disuntikkan ke pikiran bawah sadar ini bisa berupa pengalaman pribadi, ide, kepercayaan, afirmasi, atau sugesti Itulah kenapa pikiran bawah sadar bisa dikatakan sebagai pusat database dari seluruh kehidupan manusia Karena ia menyimpan banyak hal dan pemrograman di sini Orang sakti dan bijaksana zaman dulu sudah memahami konsep ini Walaupun di zaman dulu belum ada istilah pikiran bawah sadar Tapi mereka biasa menggunakan konsep ini untuk mempengaruhi dan mengendalikan pikiran orang lain Nah yang terakhir adalah pikiran tak sadar atau unconscious mind Ini merupakan sistem yang mengontrol seluruh fungsi tubuh yang sama sekali berada di luar kendali pikiran sadar kita Seperti mengendalikan tetap jantung, ritmo pernafasan, aliran darah, sistem metabolisme tubuh, pembentukan susunan DNA, dan sistem imun manusia Walaupun terjadi secara tak sadar, namun uniknya menurut Dr. Joe Dispenza Sistem pikiran tak sadar ini bisa diakses dan dikendalikan oleh manusia melalui pikiran bawah sadar atau subconscious mind Sehingga dengan mengakses pikiran bawah sadar Ternyata kita juga bisa memprogram sistem tak sadar dalam tubuh untuk menuruti apa yang kita programkan Misalnya kita ingin membentuk susunan DNA baru, ingin mengalami penyembuhan sendiri, dan masih banyak lagi Bahkan dengan mengakses pikiran bawah sadar pula, manusia jadi lebih bisa mengenali potensi-potensi yang selama ini terpendam dan belum dieksplorasi Pikiran bawah sadar juga merupakan lokasi tempat mimpi Dan bagi orang-orang dengan level spiritual tertentu, mereka bahkan bisa memasuki mimpi orang lain dan mempengaruhinya Dengan cara memasuki dan memberdayakan pikiran bawah sadar tersebut Ketika manusia dalam kondisi transcendent, kesadarannya akan berubah Pikiran bawah sadarnya sangat aktif, pikiran sadarnya lebih diam Ketika pikiran bawah sadar aktif, kesadaran manusia cenderung semakin meluas Seperti bisa melintasi dimensi yang berbeda, yaitu dimensi pikiran atau mental yang sangat luas, potensial, misterius, dan menarik untuk dieksplorasi Dengan mengalami transcendent pula, manusia bisa mengalami sensasi meragasukma atau astral projection dan bisa mengunjungi tempat lain dengan cepat Karena itulah pikiran bawah sadar sering dianggap sebagai kunci untuk mengakses kekuatan-kekuatan psikis atau supernatural manusia Selain untuk meragasukma dan bisa memasuki mimpi diri sendiri maupun orang lain Dengan memberdayakan pikiran bawah sadar, manusia juga bisa Satu, menyembuhkan diri sendiri dengan cara memberi sugesti kepada sistem imun tubuh agar mereka bisa bekerja dengan optimal Yang kedua, membentuk susunan DNA baru yang lebih baik daripada sebelumnya Ini sangat berguna bila kalian ingin merubah sesuatu dalam diri kalian menjadi diri baru yang lebih baik Atau ini juga berguna jika kalian ingin menghasilkan kualitas DNA tertentu yang bisa kalian turunkan kepada anak cucu Biasanya ini berkaitan dengan sifat dan karakter Ketika manusia merubah dirinya, maka susunan DNA dalam tubuh biasanya juga ikut berubah dan ini diturunkan kepada anak cucu juga Tiga, menciptakan masa depan sendiri Pikiran bawah sadar adalah gudangnya potensi dan pemrograman Kita bisa memprogram diri kita sendiri, mau jadi seperti apa di masa depan Caranya bisa melalui sugesti atau afirmasi Setelah itu kita juga bisa mengeksplorasi segala jenis potensi luar biasa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita Sehingga ini dengan sendirinya akan membantu kita mewujudkan masa depan seperti yang kita mau Empat, merubah sekitar kita sesuai dengan keinginan kita Ini adalah kemampuan super yang tidak banyak disadari manusia Sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran kita itu mempengaruhi juga apa yang ada di sekitar kita Jika kita ingin memiliki lingkungan yang sehat, sportif, memberdayakan, dan berkualitas Maka kita harus menanamkan mindset yang sama pula dalam otak Dalam artian kita harus menanamkan program-program tersebut dalam pikiran bawah sadar kita sendiri Sehingga dalam keseharian kita menjadi orang yang sehat, sportif, memberdayakan, dan berkualitas Dengan demikian kita akan menarik orang-orang yang sama Atau jika kita cukup besar energinya, kita mempengaruhi dan bisa memancing mereka Agar menjadi seperti apa yang ada dalam mindset kita Lima, membuat manusia jadi seperti infinity atau tak terbatas Potensi manusia itu sangat luas, besar, dan banyak Namun kita kerap tidak sadar Dan ini kadang muncul ketika kondisi darurat Misalnya nih ketika kita dalam bahaya Kita naik kapal yang tiba-tiba tenggelam misalnya Tiba-tiba kita bisa berenang sendiri untuk menyelamatkan diri Misalnya kita ke hutan dan ketemu macan Tiba-tiba kita bisa berlari lebih kencang dibandingkan dengan macan tersebut Demi menyelamatkan diri Inilah yang dimaksud dengan kekuatan super manusia Pikiran bawah sadar juga seperti gerbang untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar orang lain Ini membuat manusia jadi seperti tak terikat batasan lagi Ia bisa menjadi apapun, mengunjungi siapapun, mengeksplorasi apapun Dan memanfaatkan potensi apapun yang terkandung dalam pikiran bawah sadar Yang sifatnya sangat luas seperti tanpa batas Itulah kenapa dalam banyak pelatihan pemberdayaan diri Manusia banyak diajarkan untuk memprogram pikiran bawah sadarnya sendiri Karena pikiran bawah sadar mengendalikan 88% kehidupan manusia secara autopilot Dan ia juga adalah akses bagi manusia untuk mengendalikan sistem tak sadar dalam dirinya sendiri Lalu siapakah yang bisa memprogram pikiran bawah sadar? Karena ketika kita mengasus pikiran bawah sadar Biasanya ini baru bisa terjadi bila kita dalam kondisi rileks dan pikiran sadar sedang diam Jawabannya yang bisa memprogram pikiran bawah sadar adalah kesadaran murni kita sendiri Alias diri sejati kita alias jadi diri kita sendiri Orang Buddha menyebutnya kesadaran alias kita yang sudah sadar Lalu bagaimana cara kita menemukan diri sejati kita? Bagaimana cara kita menjadi kesadaran murni? Bagaimana cara kita agar menjadi sadar? Kalau kalian mau lanjut di video selanjutnya, komen Dan buat kalian yang ingin konsultasi privat terkait spiritual awakening, healing, dan meditasi Kalian bisa juga booking sesi konsultasi privat langsung bersama saya Cek deskripsi video untuk pendaftaran atau informasi selengkapnya Terima kasih telah menonton!